Pada episode sebelumnya, Yuji harus menghadapi domain expansion Higuruma yang berbentuk persidangan Di dalam ruang sidang tersebut, Yuji dinyatakan bersalah oleh Hakim sehingga energi kutukannya disita Setelah itu, Yuji harus bertarung dengan Higuruma hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya Meski bisa bertahan, tetapi Yuji juga ingin mendapatkan kembali energi kutukannya Sehingga ia mengajukan persidangan ulang Namun sialnya, dalam persidangan keduanya Yuji malah mendapatkan tuduhan jika ia sudah membantai banyak orang di Shibuya Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya Scene pertama menunjukkan sewaktu Higuruma masih magang di badan hukum Saat itu, ia bertemu dengan seseorang yang sudah membaca draft proposal milik Higuruma Karena merasa tulisan Higuruma luar biasa Orang tersebut menawari Higuruma untuk menjadi seorang jaksa Kemudian kita kembali ke ruang persidangan saat Hakim Shikigami memberikan putusan bahwa Yuji mendapatkan hukuman ganda Yaitu penyitaan dan eksekusi mati Hukuman mati adalah hukuman terberat yang bisa diberikan seorang jaksa Ditabah lagi dengan penyitaan energi kutukan Higuruma lalu mengubah palu sidangnya menjadi sebuah pedang yang bernama execution sword Narasi mengatakan saat penyitaan membuat musuh tidak bisa menggunakan teknik kutukan Higuruma akan diberikan pedang eksekusi Saat terdakwa tertebas oleh pedang eksekusi Maka kematian tidak akan bisa dihindari Kini Higuruma sudah menyiapkan pedangnya ke arah Yuji yang juga sedang bersiap Sementara Higuruma sendiri Meyakini jika berempati pada hati seseorang Berarti kau memahami kekurangan orang tersebut Kekurangan korban dan juga kekurangan penyerangnya Hari demi hari Higuruma sudah muak akan semua hal itu Ia selalu berpikir seperti itu Tapi tetap tak ada pengecualian bagi Yuji Itadori Higuruma berteriak kepada Yuji Semua orang mempunyai kekurangan yang mengerikan Tak peduli kau punya jiwa sesuci apapun Kau tidak akan menemukan apa-apa Kegelapan yang ada di depan matamu tak lain hanyalah kegelapan belaka Meskipun kau menyalakan api Kekosongan akan kembali padamu Higuruma meneriakan semua kata-kata itu kepada Yuji yang dianggapnya sosok yang kosong Namun Yuji tidak mau tinggal diam menunggu penghakiman sepihak dari Higuruma Dengan cepat ia melemparkan banyak kursi ke arah Higuruma Yuji berniat menggunakan kursi-kursi tersebut sebagai distraksi supaya bisa menciptakan celah untuk menghejar Higuruma Yuji terus-menerus melemparkan kursi kosong itu ke arah Higuruma Lalu saat Higuruma teralihkan Yuji mengendap-ngendap bersembunyi di balik kursi Lalu saat Higuruma lengah akibat semua lemparan kursi tersebut Yuji berusaha mendekatinya dari belakang tubuhnya yang menjadi titik buta Yuji mencoba memukul Higuruma menggunakan kekuatan fisiknya Namun Higuruma ternyata masih mampu menghindar Kemudian Yuji mengincar kaki Higuruma dengan cara menekel dan menendangnya Akan tetapi lagi-lagi Higuruma masih mampu menghindar dengan meloncak di atas Yuji Ia melakukan hal itu sembari bersiap menebas Yuji menggunakan pedang eksekusinya Yuji sendiri tidak mundur sedikit pun Ia malah menantang Higuruma dengan bersiap melepaskan pukulannya Kemudian kita kembali ke flashbacks waktu Higuruma menolak tawaran menjadi hakim Alasannya karena ia tidak tertarik pada promosi Sehingga ia merasa tidak cocok untuk menjadi hakim Pada saat itu Higuruma percaya bahwa kenajisan tidak ada di dalam diri organisme lain Adalah sesuatu yang harus dihargai Akan tetapi Yuji mengubah pandangan tersebut sehingga Higuruma bingung Kenapa Yuji mengaku bersalah atas kematian ribuan orang di Shibuya? Sebenarnya bukti yang dikumpulkan di dalam amplop sudah dibagi dengan Higuruma sebelum dibuka Bukti tersebut berisi informasi mengenai iblis yang ada di dalam diri Yuji Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Sukuna Higuruma tahu bahwa Yuji tidak membunuh mereka Tapi kenapa Yuji mengakui hal yang tidak pernah ia perbuat? Sampai-sampai ia rela mendapatkan hukuman mati Karena memikirkan semua itu Higuruma kini terkena pukulan keras dari Yuji yang mengarahkan segenap kekuatannya Pukulan Yuji sampai membuat Higuruma terpental beberapa meter Hal itu membuktikan bahwa serangan Yuji memang tidak main-main Dalam kondisi terkaparnya Higuruma menjelaskan sesuatu hal pada Yuji Hal itu tentang hukum undang-undang bab 1 ayat 39 Dimana jika seseorang kehilangan kemampuan kontrolnya Maka orang tersebut tak mampu berpikir dengan benar Dalam hal ini Higuruma tahu bahwa di Shiguya waktu itu tubuh Yuji diambil alih oleh Sukuna Yuji pun melongo mendengar Higuruma mengetahui keberadaan Sukuna Sementara Higuruma menjelaskan jika saat itu Yuji tidak bisa mengendalikan tindakannya Apalagi Yuji juga tidak dengan sengaja menyerahkan kendali tubuhnya Yang itu artinya Yuji tidak bersalah Semua itu bukanlah salah Yuji Meski sudah mendengar semua penjelasan Higuruma Yuji masih menunduk dan menganggap bahwa itu semua juga tetap menjadi kesalahannya Itu karena dia terlalu lemah Higuruma yang mendengar alasan Yuji mulai bangun dari tempat ia terkapar Kemudian ia memanggil Yuji Higuruma menyuruh Yuji untuk memakai bajunya Kemudian ia berkata bahwa orang lemah seperti Yuji mungkin memang masih ada Kemudian ia menyuruh Yuji untuk duduk Karena Higuruma akan memberikan 100 poin miliknya kepada Yuji Higuruma mulai menunduk memikirkan perkataannya Sementara Yuji malah sibuk mengenakan bajunya yang sempat terselip Kemudian Higuruma bertanya pada Yuji apakah ia pernah membunuh seseorang atas kehendaknya sendiri Lalu Yuji menjawab jika dia pernah melakukannya Mendengar jawaban itu Higuruma seperti mengingat masa lalunya Lalu ia berkata jika hal tersebut rasanya pasti sangat tidak enak Ia mengatakannya sembari mengingat kejadian sewaktu Higuruma membunuh seseorang menggunakan palu sidangnya Sebelum kalian lanjut nonton Bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunimo Setelah keduanya duduk dengan santai Higuruma meminta kepada Kogane untuk menambah peraturan baru menggunakan 100 poin miliknya Higuruma menambahkan peraturan dimana pemain dapat mentransfer poin ke pemain lainnya Setelah itu Kogane mengatakan jika peraturan tersebut disetujui Kini Kogane mengumumkan adanya peraturan nomor 10 Dimana player dapat mentransfer sejumlah poin ke pemain pilihan mereka Yuji yang mendengar hal itu merasa sangat lega karena tujuannya telah berhasil Kemudian Higuruma juga meminta Kogane untuk mentransfer 1 poin miliknya kepada Yuji Sebaik Yuji maupun Higuruma tidak akan menjadi subjek pencabutan kutukan dalam 19 hari ke depan Setelah melakukan hal itu Higuruma kemudian pergi meninggalkan Yuji Tapi Yuji berteriak pada Higuruma Ia bertanya apa yang akan dilakukannya Apakah ia akan membantu pihak Yuji Lalu Higuruma mengatakan jika 2 poin sisa yang dimilikinya berasal dari hakim dan jaksa yang ia bunuh sebelum tiba di Tokyo Oleh karena itu ketika nanti barrier sudah terbuka Higuruma akan menyerahkan dirinya Sampai saat itu tiba Ia akan merenungkan semua tindakannya Selain itu jika ia tetap bersama Yuji Higuruma khawatir hal itu hanya akan membuatnya makin membenci dirinya sendiri Kemudian Higuruma menutup pintu dan pergi meninggalkan Yuji yang menunduk memikirkan semua ucapan Higuruma Di sisi lain kita ditunjukkan kondisi Regi dan Megumi yang sebelumnya telah dijebak oleh Remy Megumi pun bertanya apa maksud perkataan Regi Kemudian Regi menjawab jika ia tahu bahwa Shikigami Megumi sudah cukup kuat Oleh karena itu ia tidak membunuh Megumi Remy dan Megumi yang tidak paham perkataan Regi menjadi bertanya-tanya apa maksudnya Kemudian Regi bertanya seberapa banyak Megumi tahu mengenai cooling game disini Setelah itu Regi mengajak Megumi untuk bergabung bersamanya Kemudian Megumi menjawab jika game ini adalah sebuah ritual agar bisa menggunakan energi kutukan player yang ada di dalam barrier Supaya bisa memindahkan orang-orang ke sisi lain sehingga mereka akan berevolusi Namun mendengar jawaban Megumi Regi malah tertawa sinis Ia juga bertanya apa Megumi mengetahui tentang Genjaku Dari sana Megumi sadar jika Regi adalah penyihir yang berhubungan dengan Genjaku Sementara itu menurut Regi jawaban Megumi tadi hanyalah gertakan gulaka Soal menggunakan energi kutukan player lebih tepatnya untuk persiapan rencana kedua atau ketiga Karena ada tiga alasan untuk itu Pertama jumlah player Kedua perbedaan level kemampuan player Dan yang ketiga peraturan barrier Lebih lanjut lagi Regi memberi contoh Anggaplah ada seribu pemain dibagi rata di 10 koloni Artinya di tiap koloni ada 100 pemain Tapi di antaranya ada Kasimo dan Higurma yang merupakan penyihir kuat Dua orang itu saja sudah membunuh 60an pemain Sehingga mungkin ada pemain seperti itu di tiap barrier Pemain kuat akan menyingkirkan pemain lemah Mendengar hal itu Megumi bertanya apa maksud Regi game ini sudah sampai pada jalan buntu Kemudian Regi membenarkan jika di Tokyo 2 ini Hal tersebut sudah terjadi Pemindahan player saat memasuki koloni adalah cara supaya mereka menyebar Tapi tujuan utamanya adalah untuk menstimulasi kebangkitan kedua pada penyihir modern Beberapa mati ketika dipindahkan Jika tujuan game ini adalah untuk menggunakan energi kutukan player Maka lebih banyak pemain lebih bagus Perkara jangka panjang dalam peraturan Hanyalah cara untuk menutupi rencana sebenarnya Apakah Megumi yakin bahwa Kenjaku akan menjatuhkan bom hanya saat yang terkuat saja yang tersisa Karena dengan begitu tujuan game ini telah terpenuhi Regi sendiri tidak tahu bom apa yang disiapkan Kenjaku Tapi saat ini bom tersebut bisa jatuh kapan saja Jadi dia bersiap untuk mengumpulkan orang-orang terkuat dan juga menambung poin Kemudian Megumi bertanya Jika Regi mengumpulkan orang kuat kenapa Remi bisa tergabung Lalu Regi menjawab jika orang-orang cenderung lalai di sekitar wanita Kemudian Megumi memotong kebicaraan Apakah saat Regi tidak membutuhkannya lagi Ia akan membunuh Remi demi mendapatkan poin Lalu Regi menjawab jika dia tidak akan melakukan itu Sementara Remi juga begitu percaya pada Regi yang akan terus melindunginya Lalu Megumi bertanya apakah total poin Regi dan teman-temannya sudah mencapai 100 poin Regi menjawab jika tentu saja timnya sudah mencapai 100 poin Lalu Megumi mengatakan jika peraturan baru memperbolehkan pemain mentransfer poin untuk player lain Oleh karena itu Megumi meminta Regi untuk memberikan seluruh poinnya Lalu ia akan mempertimbangkan untuk bergabung bersama Regi Mendengar hal itu Regi langsung memahami jika negosiasinya sudah berakhir Setelah itu dari belakang Megumi muncul seseorang yang bergerak dengan sangat cepat Orang itu memiliki kuku cakar yang sangat panjang Ia berlari ke arah Megumi untuk menyerangnya Untung saja Megumi juga dapat merespon serangan cepat dari lelaki tersebut Sehingga saat lelaki tersebut mencoba mencakar Megumi Dia menggunakan teknik bayangannya untuk bersembunyi Sehingga serangan tersebut berhasil dihindari Setelah itu Megumi kembali muncul dari bayangan Lalu menangkap lelaki tadi Kemudian membantingnya dan melemparkannya keluar gedung Sementara Divine Dog diberi tugas untuk menyerang Regi Saat lelaki pencakar tersebut dilempar keluar gedung Megumi juga memanggil Noe untuk menyeret lelaki itu sampai terjatuh ke tanah Efek dari dobrakan yang dilakukan Noe Membuat lelaki pencakar langsung terkapar di tanah yang retak di sekitar tempat ia jatuh Sementara itu Remy yang melihatnya dari atas gedung Diperingati oleh Megumi supaya ia tidak muncul lagi di depannya Karena Megumi tidak ingin melihat wajahnya lagi Namun kini kondisi Divine Dog cukup mengenaskan dengan dua pisau yang tertancap di moncongnya Melihat hal itu Megumi menjadi harus mengatur strategi kembali Sementara Regi menyampaikan jika sepertinya Megumi menahan diri karena ia menginginkan poinnya Sehingga Megumi tidak bisa membunuhnya Namun Regi memperingatkan Megumi jika dia tidak membunuhnya Maka Megumi sendirilah yang akan mati Sementara itu dari luar jendela muncul bola mata yang sepertinya sedang mengincar Megumi Apa yang sebenarnya terjadi? Tapi sialnya chapter pun terakhir Nah bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya Akhir kata terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir Sampai jumpa di episode selanjutnya 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 Sampai jumpa di episode selanjutnya